Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari Jumat ya tanggal 8 September 2023 kembali saya mengeksplor pasar di kota sukabumi kita wali hari ini dari pasar pasundan ya belok kekiri ke jalan tipar gede ini ini jalan tipar gede ya suasana di pagi hari masih lengang kita mau melihat Hai pasar gudang salah satu pasar tradisional yang ada di kota sukabumi ya yang sampai saat ini mungkin belum tersentuh dalam tanda kutip oleh Pemda kota sukabumi untuk ditata dibenahi dan ditertibkan sebagaimana pasar-pasar tradisional yang ada di kota sukabumi yang telah dan sedang ditertibkan seperti pasar pasundan pasar Retupakri ya pasar ciwangi juga pasar dan hari ini kita melihat ke pasar gudang ini di samping kiri adalah toko swalayan ramayana department store ya dulu di sini juga ada hero supermarket di sebelah kanannya juga bioskop 21 Odeon 21 namun sekarang sudah belum tikar seiring dengan perkembangan teknologi digital kita masih berada di jalan tipar gede kota sukabumi orang-orang pemakunyaan terkende kota sukabumi yang ada di kota spawn mengapa sistem kali yang 개� Somewhere Black tuh aku boleh mengapa di kota motley Hai sedangkan di sebelah kiri ini Ruko 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 stasiun ya ini Ruko Ruko masih tutup dan disini adalah 21 dulu ya 21 adeon di sini lokasinya di lantai dua dari bangunan ramayana ini atau bangunan sekabumi sini juga ramayana belum buka ya nanti biasanya jam 9 sementara hari ini baru jam tujuan dari ini kita telah sampai di pasar tradisional pasar gudang inilah kondisi sekarang pasar gudang kota sukabumi salah satu pasar tradisional ya ini pasar gudang suasananya owning-owningnya banyak yang sudah lapuk ya mungkin ini pekerjaan untuk wali kota selanjutnya mungkin ya untuk penataan dan pembenahan penertiban pasar supaya kelihatannya lebih indah lebih nyaman dan enak dipandang mata ya beginilah suasana pasar gudang tampak sekali ini ya uning-owningnya udah pada rapuh ya tenda-tendanya sudah pada berjatuhan terima kasih selamat menikmati terima kasih hai 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 kita pasar gudang sampai disini batasnya mungkin ya kita sekalian lewat langsung kita melihat sepanjang jalan tipar gede ke sebelah barat ini pasar gudang ini sepanjang jalan tipar gede banyak sekali lapak-lapak yang berjualan di segi sepanjang pasar atau jalan tipar gede ya kita masih berada di sepanjang jalan tipar gede gimana di sebelah bahu kanan kirinya banyak sekali lapak-lapak para pedagang dan pembeli ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari jalan tipar gede kita belok ke kanan ya kita melihat ke pasar penampungan inilah pasar penampungan dari pasar pelita dulu ya ketika progres pembangunan atau pasar pelita dibongkar sementara para pedagang-pedagang waktu itu sebagian ditampung di pasar ini di lahan bekas depot pertamina ya inilah pasar penampungan dari pasar pelita kota sukabumi suasananya tampak sekali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah jalan tembus ke jalan tipar ya tipar lama ini dulunya bekas depot pertamina sekarang jadi lahan kosong sementara sebagiannya dipakai oleh SPBU dan pasar penampungan daripada pasar pelita selamat menikmati ini berada di keluarhan tipar kacamatan citamiang kota sukabumi masih masih lahannya kosong ini banyak sekali ini apa garung ya jadi garung ya mungkin ini perlu ditata dikelola oleh pembra kota sukabumi ya supaya bisa lebih nyaman dan indah kota sukabumi oke segitu dulu informasi seputar pasar-pasar yang ada di kota sukabumi terima kasih telah menyimak dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan informasi selamat pagi selamat pagi selamat berkarya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi